ini yang hp satunya kita siapkan dulu buat moto nanti ya kita siapkan standbykan aja kameranya pertama kita buka whatsapp modenya kita pilih setuju dan lanjutkan kemudian ini nggak usah masukin nomor hp kita pilih titik tiga di pojok kanan atas kemudian tautkan sebagai perangkat pendamping begitu muncul barcode nya kita foto pakai HP lainnya ini kita foto kalau udah dan kita buka WhatsApp orinya kita pilih perangkat tertaut kemudian tautkan perangkat ntar masukin sedikit jari kemudian kita scan barcode nya tadi yang kita pakai buat pas kita moto tadi di hp satunya oke jadi ini sudah login tinggal kita kasih nama sudah bisa masuknya misalnya ini kasih nama sembarang aja oke jadi yang ini whatsapp modenya oke sudah ya yang ini jadi ini whatsapp mod yang ini whatsapp asli biar nggak masuk notifikasi di keduanya di whatsapp asli kita ini jangan sampai di install yang whatsapp asli jangan dihapus ya aplikasinya ini kita pilih info aplikasi baru kita pilih scroll ke bawah ini kita matikan aja ininya metode koneksi ini kita hilangin metode koneksi jaringan kita matikan jadi yang aktif itu cuma satu whatsapp yaitu whatsapp mod aja jadi cukup aktif di whatsapp yang mod kalau di kalau di satu perangkat ya kayak gini caranya jadi harus minjam HP atau kamera teman atau kalau handikam lah ya penyekan scan barcode nya aja tapi kalau di langsung di dua perangkat langsung enak kalau langsung punya dua HP yang HP satu di whatsapp asli yang HP kedua whatsapp mod itu gampang tinggal scan kayak biasa aja ini saya kasih contoh buat login di satu HP jadi agak sedikit repot oke itu aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih